Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai YouTube ketemu lagi dengan saya Nurani Suwarto happy cooking untuk hari ini saya ingin berbagi resep yaitu sayur sawi campur tahu puas santan ini membuatnya sangat mudah sekali ya teman-teman dan juga rasanya sangat enak susah juga buat ide menu sehari-hari untuk gimana cara membuatnya simak terus ya videonya untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan ini ada tahu ya saya menggunakan tahunya 10 biji atau 10 kotak yang ukuran sedang kemudian saya potong ini saya potong memanjang sedang ya teman-teman ini boleh juga menggunakan tahu yang warna kuning ya kemudian lakukan hal yang sama sampai habis kemudian saya juga menggunakan sawi ini saya menggunakan sawinya 300 gram kemudian sawinya dipotong sedang ya teman-teman setelah semuanya dipotong kemudian saya sisihkan untuk step yang selanjutnya ini saya akan membuat bumbu halusnya ya bahan-bahan yang sudah saya siapkan ini ada kemiri 4 butir lalu ada jahe 1 ruah jari bawang putih 4 siung yang ukuran besar bawang merah ini saya menggunakan 10 siung ya teman-teman yang ukuran kecil-kecil kemudian ada cabai merah keriting ini saya menggunakan enam buah ya ini saya potong kecil-kecil supaya menghaluskannya itu lebih mudah ya teman-teman lalu saya tambahkan garam 1 sendok teh dan tumbuk halus bahan bumbunya ya ini menghaluskannya boleh pakai blender atau chopper atau manual begini pun boleh ya teman-teman pakai cobek kemudian ditumbuk halus dan ini hasilnya ya setelah beberapa saat ditumbuk lalu saya sisihkan untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan minyak panas secukupnya kemudian goreng tahu yang sudah dipotong tadi ya teman-teman kemudian diratakan ya supaya terendam dengan minyak semuanya ini menggoreng tahunya sebentar saja ya teman-teman tahunya sudah berkulit kemudian angkat dan tiriskan setelah semuanya diangkat ya teman-teman ini saya menggunakan minyaknya sedikit aja ya ini saya kurangi minyaknya kemudian ini setelah minyaknya ini penggunaan minyaknya saya 5 sendok makan saja ya kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya bawang putih bawang merah kemiri dan ada cabai merah keriting kemudian ditumis ya teman-teman sampai mengeluarkan aroma wangi lalu saya tambahkan lengkuas satu ibu jari kemudian ada daun salam tiga lembar aduk-aduk sampai tercampur merata ya teman-teman dan masak bumbu sampai benar-benar matang dan mengeluarkan aroma wangi kemudian saya tambahkan gula pasir satu sendok teh penyedap satu sendok teh kemudian saya aduk-aduk lagi ya teman-teman sampai tercampur merata setelah bumbu benar-benar matang kemudian saya masukkan sawi putih kemudian diaduk-aduk ya teman-teman sampai tercampur merata dan sawinya juga layu ini terlihat banyak banget ya teman-teman tapi kalau udah dimasak ini terlihat sedikit nah ini setelah layu kemudian saya tambahkan santan 600 ml ini saya menggunakan santannya kekentalan sedang ya teman-teman saya tambahkan tahu putih yang sudah digoreng tadi kemudian diaduk-aduk supaya semuanya terendam dengan santan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya yang belum subscribe-subscribe ya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar setiap support video ada notifikasinya dan insya Allah ada menu-menu dan resep untuk setiap harinya ya dan jangan lupa untuk dites rasa ya teman-teman apa yang kurang boleh ditambahkan gula garam dan penyedapnya karena setapor rantu mempunyai rasa dan selera masing-masing ini sudah matang ya kemudian angka dan siap untuk disajikan dan ini hasilnya ya teman-teman sayur sawi campur tahu kuah santan membuatnya sangat mudah sekali dan bahan-bahannya sangat ekonomis ya teman-teman mudah didapat membuatnya juga sangat simpel cocok juga buat ide menu sehari-hari saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya sampai akhir selamat mencoba dan happy cooking wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh